Halo Sobat BMKG, masih ingatkah bahwa Indonesia menjadi tuan rumah pagelaran F1 Board World Championship di Danau Toba pada bulan Februari 2023 lalu? BMKG turut hadir dalam memberikan informasi cuaca pada saat pagelaran event tersebut. Pada saat pelaksanaan sesi kualifikasi dan race pada tanggal 25 dan 26 Februari 2023, BMKG mencatat kondisi cuaca di lokasi umumnya cerah berawan pada saat siang hingga sore hari dan dengan kecepatan angin maksimum tercatat 11 knot arah dari timur laut. Kondisi ini menyebabkan tinggi gelombang air menjadi meningkat sekitar 30 hingga 100 cm di sekitar lintasan balapan F1 Board tersebut. Sobat, pada pagelaran balapan F1 Board, ketinggian gelombang air sangat mempengaruhi jalannya proses balapan karena dapat memberikan dampak buruk ketika laju dari F1 Board sangat cepat. Di lokasi balapan, yaitu Danau Toba, pada umumnya ketinggian gelombang air sangat dipengaruhi oleh arah dan kecepatan angin serta kondisi geografis di wilayah. Ketinggian gelombang air sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, yang pertama adalah kecepatan angin, kemudian yang kedua durasi angin bertiup, dan yang ketiga yaitu luas area badan air yang dipengaruhi oleh angin atau disebut juga dengan fetch. Semakin luas wilayah fetch, maka ketinggian gelombang air yang dihasilkan semakin tinggi dan bergantung juga dengan kecepatan angin dan lama durasi angin bertiup di wilayah sekitar fetch. Balapan F1 Board diadakan di sekitar wilayah Balige yang memiliki kondisi geografis yang menarik. Pada saat sesi, kualifikasi, dan race, umumnya arah angin berasal dari arah timur laut dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 22 km per jam. Faktor arah angin dari arah timur laut memiliki area fetch yang luas, sehingga meningkatkan ketinggian gelombang air di sekitar lokasi balapan. Nah sobat, itulah tadi ulasan mengenai fetch fin yang mempengaruhi ketinggian gelombang. Kita perlu mewaspadai terjadinya fenomena tersebut khususnya di lokasi tempat tinggal kita. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan dan membantu kesiap-siagaan dalam menghadapi musim hujan. Berikutnya akan kami sajikan prospek cuaca untuk sepekan ke depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik melalui App Store maupun Play Store. Sobat BMKG juga dapat menghubungi kami di call center 196. Terima kasih atas perhatian sobat sekalian. Mari kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometrologi. Saya Muhammad Irsal Yuliandri, salam sehat dan sampai jumpa!